respect ke driver Ketawira sangat hebat reflect dia keren lagi kalau kita lengah sikit ah dah dah tak tahulah Wow saya saya kalau di kampung saya gak ada di kayak gini guys ya di sini aja di Solo itu saya belum dapat ya kuburan yang bagus kayak gini nih kuburan muslim ya guys ya semuanya muslim tapi kalau di sini itu ada telpin itu untuk orang hadur di atas peringatan yang akan membantu penduduk kubur menjawab dengan persoalan malikat mungkar dan nakil adalah kekuatan amalan dia ini tahulah dan yang tak patut dicontohi oleh sesiapa pun lebih-lebih lagi sebagai ibu bapak guys ya tidak boleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya guys camujib gimana kabar teman-teman semua semoga sehat selalu dalam hidungan Allah subhanahu wa ta'ala dijauhkan dari segala merbahaya malapetaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit amin amin ya rabbal alamin selamat datang di camujib guys jangan lupa subscribe bos dulu ya guys ya like-nya sebanyak-banyaknya guys tembus 100.000 like kita buat video yang kayak gini lagi ya guys ya oke 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 saya nggak muluk-muluk guys dari 200.000 orang yang subscribe channel ini masa yang nge-like cuman 1000 masa yang nge-like cuman 500 100 gitu guys please do please ya kan like sebanyak-banyaknya dan tengok videonya kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat-sangat menarik sekali guys ya ini ramai orang ramai netizen dan membincangkan atau membicarakan video ini ya guys ya tambah benar-benar langsung saja guys kita play videonya let's go berpantang maut sebelum ajan itu pepatah melayu yang boleh dikaitkan dengan kejadian di sebuah jalan raya berhampiran berjabat kustom di setiawan perak dalam rekaman dashcam yang tular kelihatan dua orang kanak-kanak dikejar anjing di tepi jalan menyebabkan salah seorang orang daripada kanak-kanak itu berlari melintas jalan raya ini sebab anjing tadi ya guys ya sebab anjing tu kejap budak-budak pun kanak-kanak itu terjatuh di tengah-tengah jalan raya dan tindakan pantas pemandu kereta Wira naik ke pembahagi jalan berjaya mengelak daripada perkara yang lebih buruk daripada berlaku Allah pemilik dashcam yang juga seorang pemandu lori turut sempat membunyikan horn bagi menarik perhatian pengguna jalan raya berkenaan insiden terbabit kejadian mencemaskan sekitar jam 8.54 minit pagi tadi mengundang pelbagai reaksi warga maya Allah selain memuji kecekapan pemandu kereta Wira warga maya turut meruahkan rasa bimbang dengan kehadiran haiwan liar yang boleh mengundang bahaya kepada pengguna jalan raya terbaiklah abang Wira ni sanggup langgar driver kan untuk sanggup langgar betul untuk mengelakkan terlanggar budak tu itu anjing ni malam kasih tangkap kasih bagi tu fiat fiat enam apa tu ok pe bete sila tangkap atau tembak anjilia tu ok ada lagi yang komen pertolongan dari Allah sampai berkat doa berkat amal jariah mak ayah awak selama ni kan betul lagi Alhamdulillah selamat itulah kita senantiasa doakan anak-anak kita terutamanya daripada kecil sampai dewasa sampai besar pun sampai kita masih ada di muka bumi ini kalau dah meninggal kan tak boleh berdoa kita guys dah terkapar kan nah kita berdoa lah kepada Allah supaya anak kita tu terhindar daripada marah bahaya malapetaka bencana dan balap macam tu lah guys ya memang itu doa sangat mustajah doa orang tua kepada anak doa anak kepada orang tua macam tu ya guys ya kena doakan selalu respect kat level kita sangat hebat reflect dia keren lah guys ya kalau kita lengah sikit dah 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 tak tahulah apa yang terjadi kepada budak tadi kan Masya Allah jadi dia langsung langgar gitu kan haa langsung macam tu kan pusing apa nama tu apa nama setir lah guys siap haa jadi aman lah budak ni tadi tapi hampir dia memang haa kalau kita tengok ni haa yang kat sini guys ya kalau kita amati tadi wah hampir sahaja kepala tu guys haa dia tu nabrak ni dulu guys makanya terjatuh budak tu ok wah hampir sahaja kalau tertabrak kepala tu tertabrak kepala tu pecah guys ya Allah Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya tak faham lah kenapa ada anjing liar macam tu kan pecah budak-budak tu eh semua orang tu menti lah tapi ada tak menti juga haa tu lah anjing dia slow-mo ni haa kita perhatikan budak tu haa dia langgar ni langgar langgar kereta hitam ni oh tu lah sikit Allah akbar sikit je kepala tu Allah akbar hampir saja Allah ok guys sudah selesai videonya disitu tadi dan kita bisa melihat bagaimana Abang Wira tadi refleksnya tu sangat-sangat bagus sekali ya guys ya itu patut dicontoh jadi kalau kita berkendara kena juga hati-hati kemalangan tu terjadi sebab kita lengah juga kan bukan sebab kita tu aa kesalahan orang lain bukan tapi karena kita lengah juga ya guys ya jadi hati-hati guys ya dalam berkendara ya guys ya anjing tu macam mana tu kena tangkap tu lah tak payahlah piada macam tu tu anjing liya guys kalau kejar-kejar orang tu kan ok guys satu lagi kita akan lanjut videonya guys kematian merupakan satu perkara yang pasti untuk setiap kehidupan di dunia ini oleh itu sebagai umat islam kita sentiasa dinasihatkan untuk bersedia untuk menghadapinya dan sudah tentu menjadi fardu kefaya ini kuburannya cantik banget guys asli ini hijau semua guys ya apalagi ada tanaman di atasnya ini tanaman ini senantiasa berdoa berdikir kepada Allah guys Masya Allah dapat pahala juga tu buat semua yang menguruskan jenazah jika ada kematian antara perkara cantik betul ini wow saya kalau di kampung saya gak ada kayak gini guys ya disini aja di Solo itu saya belum dapet ya kuburan yang bagus kayak gini ini kuburan muslim ya guys ya semuanya muslim tapi kalau disini tu ada bercampur-campur juga kalau kuburan disini ya guys ya ini cantik benuk banget ini guys yang perlu dilakukan untuk menguruskan jenazah adalah seperti memandikan mengkafan solat menanam dan disunatkan untuk membaca talqin betul baru-baru ini tular satu video memaparkan seorang lelaki sedang membacakan talqin tanpa teks semasa pengemumian Allah Yahramah ibunya sekaligus menarik perhatian warga maya yang turut berasa sebab dengan bacaan tersebut menulis video yang tulat itu bacaan talqin lelaki terbabit untuk Allah Yahramah ibunya membuatkan sesana di kawasan perkuburan itu terasa sayur dan bacaan itu sekaligus telah meruntun hati mereka yang mendengarnya Allah selain menyifatkan lelaki itu sebagai seorang yang tabah ada yang turut mengalirkan air mata kerana terkesan dengan video tersebut ternangis time ni salam tak si al-fatihah kita tak tahu bila masa kita akan pergi Allah subhanahu ta'ala je yang tahu Allah bro kok lelaki yang kuat dan sabar tengah talqin tapi dalam masa yang sama hati bersedih betul lah guys tak mampu lah kita tak payah baca dari buku memang ikhlas terus dari hati ketahui lah ibu bahawa senyum hati itu adalah benar ketahui lah ibu bahawa senyum ibu akan dibangunkan akan dibangkitkan semula dan menghimpunkan semula daripada masa adalah benar ketahui lah wahai ibu bahawa senyum ibu akan bersoal jawab kena salam alekan di dalam alam sebur adalah benar dan ketahui lah wahai ibu bahawa senyum telah pada suatu hari nanti ibu akan dibeli minum di kolam air nabi adalah benar wahai ibu Zulaidah binti Ibrahim di akhirnya kami di sini ingin mengucapkan selamat tinggal dan selamat berpisah ke atas ibu yang berdagang seorang diri di dalam alam sebur ini kami di sini mendoakan agar Allah subhanahu wa ta'ala menerima segala amal kebajikan yang telah ibu lakukan selama ini mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala meringankan azab sebur ibu mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menempatkan ibu di dalam kalangan orang yang beriman dan beramal solat serta menempatkan ibu di dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala insya Allah damailah ibu di dalam sana doa kami sentiasa mengeringi untuk ibu selamat tinggal bahaya benda tu Zulaidah binti Ibrahim terima kasih kerana menjadi tu orang ibu yang tutup luar biasa untuk kami empat beradik terima kasih kerana melayangkan kami terima kasih kerana menjijik kami terima kasih kerana terima kasih kerana terima kasih kerana sebenarnya satu peratus pun tidak membantu mayat yang duduk di bawah hak talqin tu talqin itu untuk orang yang duduk di atas peringatan yang akan membantu penduduk kubur menjawab dengan persoalan malikat mungkar dan nakir adalah kekuatan amalan dia seratus peratus bergantung dengan amalannya Allahuakbar Allahuakbar ini video yang sangat-sangat bagus sekali ya jadi kalau kita dengar tadi talqinnya kita dengar pesannya itu sebenarnya memang untuk kita semua orang yang masih hidup tapi untuk orang yang ada di lam kubur memang yang menjadi tanggungannya adalah amalannya itu sendiri tapi curahan hati kesedihan itu gak apa-apa nah disitu kita bisa tahu bagaimana berterima kasihnya seorang anak kepada ibu senantiasa mendoakan dan doa seorang anak itu ya tidak ada hijab untuk kedua orang tuanya makanya kita dianjurkan untuk senantiasa berdoa untuk apa kita berdoa senantiasa karena kenapa guys ya doa kita sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala doa kita diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah subhanahu wa ta'ala mencuci rahmat menurunkan rahmat kepada ibu bapak kita ya ada sebuah kisah dimana kisah itu disampaikan oleh guru-guru saya bahwasannya ketika orang meninggal dunia lalu anaknya mengaji pahalanya mengalir anaknya berdoa sampai kepada ibunya nah disitulah guys ya yang kita yang kita amalkan yang kita lakukan senantiasa untuk menjadikan kita itu sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tua guys ya terbaik lah bang ini Masya Allah Masya Allah oke guys lanjut satu video lagi ya guys ya eh dah sampai dah tua apa mak-mak-mak eh itu anak awak tua eh memalukan aku jadi udah datang dengan kaca bu jadi ini disini menantu miskin dihina di hari raya salam salam eh pakaiannya kayak di Jawa gitu ya guys ya pakaiannya ini iya loh kayak apa namanya itu apa sih namanya itu dah guys ya abaya namanya apa-apa ya namanya ya guys ya bagus loh disini juga ada nih anak-anak muda pakai gini guys eh apa lah tanemoto buat malu aku je tembikai bawa bawa lah durian tembikai tembikai kenapa gak bawa gak bawa durian kata ya durian kan mahal gimana sih teruknya lelaki kau ni kau kau bang duduk tak payah lagi duduk buat apa ni buat pep saksa buat apa ni nak bawa eh dia dah berlari sendiri dalam kau balik lah aduh 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 jadi disitu ya ini sebagai ini aja guys ya ada yang komen juga di sini terbaik konten nih mencerminkan keadaan dan situasi setengah ibu bapak mertua yang sikapnya menggilakan harta benda hahaha ya pasti ada seperti itu ya guys tapi bagus lah konten seperti ini ya setidaknya gitu bapaknya bilang yang lain pakai mobil kamu pakainya cuma sepeda butut sepeda butut gitu ya guys ya aduh makcik jangan macam itu makcik adalah adik-beradik yang berjaya mereka lain berusaha untuk menjaga makcik senantiasa adik-beradik berjaya yang lain itu ibu bekerja itulah kenapa yang lain itu bisa wah berjaya sukses ya guys ya karena tidak menjaga ibu bapaknya yang menjaga ibu bapaknya itu biasanya gak jadi kaya raya gitu ya guys karena ya kita membaktikan diri kita untuk ibu bapak kita bukan untuk bekerja kalau bekerja ibu bapak kita sama siapa macam itu ya guys ya seperti itu ya guys ya ini tauladan yang tak patut dicontohi oleh sesiapa pun lebih-lebih lagi sebagai ibu bapak guys ya tidak boleh ini reality masyarakat sekarang yang kaya dijilat yang miskin dihina wah ini daripada Adib Babel waduh mantap ya pesannya oke guys itu dulu videonya terima kasih di tengok video ini sampai selesai apabila ada salah kata mau dimaafkan saya pembina untuk diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ay 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 Terima kasih.